Oke kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi ya materinya untuk pertemuan ketiga Nah jadi tak kerasa kita sudah pertemuan ketiga harapannya Bisa mengkonfigurasi internet gateway dan bandwidth manajemen ya Sesuai dengan materi yang kemarin Nah jadi intinya di Mikrotik ini adalah sering praktek gitu ya Tapi konsep juga lebih penting juga Jadi kita harus memahami juga konsep gitu kan Bukan hanya konflik saja Kalau konflik saja sih banyak ya tutorial di Youtube juga banyak sebenarnya Tapi yang terpenting itu adalah konsepnya juga harus paham Nah jadi untuk materi pertemuan ketiga ini ada tiga ya materi utamanya Jadi temanya sih materinya bridging Mikrotik dan di kasus bandwidth manajemen dengan Q3 Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bandwidth manajemen dengan metode apa kemarin Simple Q ya Nah dengan simple Q gitu ya kemarin Nah sekarang kita dengan Q3 tapi dibarangkan dengan subi kasus Nah jadi ini materinya yang pertama konsep dan praktek bridge Kemudian bandwidth manajemen HTB with Q3 dan nantinya subi kasus Nah untuk belajar lebih memahami Sambil memahami konsep Kita langsung dari ketiga ya Dari subi kasus dulu Jadi akan saya perlihatkan Nanti subi kasus di lapangan seperti apa sih implementasi bridge ini Nah contohnya seperti ini Jadi kita bahas tentang subi kasus bridging Serta bandwidth manajemen HTB dengan Simple Q dan Q3 Nah untuk simple Q nya kemarin sih sudah dibahas ya Nah sekarang kita bahasnya Q3 nya Ini temanya seperti ini Nah kira-kira apa saja yang akan kita pelajari Atau mungkin awalnya Prasarat dasarnya apa saja yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan sedi kasus ini Gitu ya Nah jadi yang dibutuhkan ini yang pertama Menguasai internet gateway nya dulu Jadi di materi pertemuan pertama ini Ditekankan menguasai internet gateway Nah apa itu internet gateway? Internet gateway adalah Salah satu cara mikrotik bisa terhubung ke internet Seperti itu Kemudian yang kedua Memahami konsep bridge dan prakteknya Nah ini yang akan saya terangkan Pahami dulu konsep bridge nya Apa itu bridge? Kemudian nanti prakteknya seperti apa Kemudian yang poin ketiganya Memahami fundamental bandwidth management Yang kemarin yang sudah saya sampaikan juga Dan prakteknya Kemudian yang keempat Setting parameter wireless mikrotik Nah ini nanti Kalau yang ini nanti ya Di bagian keduanya Ini nanti di bagian keduanya Jadi bagian pertamanya Kita bahas dulu yang poin Satu sampai tiga Nah ini ruang upateri nya Jadi pemahaman perbedaan routing dan bridging Kemudian setting bridging Untuk jaringan LAN dan wireless ya Kemudian nanti setting Ada setting wireless LAN mikrotik juga Implementasi address list Mangle ya Sampai kepada pembuatan bandwidth management Dan keamanan dasar jaringan Nah pahami dulu topologi nya ya Seperti ini Jadi setelah kasusnya nanti seperti ini Mereview dari materi sebelumnya Nah jadi kalau kita punya topologi seperti ini Kira-kira Menurut Astugraha bagaimana nih Ininya apa Output nya Kira-kira Kalau melihat topologi seperti ini Output nya bagaimana Output nya Output Hasil akhir setting nya kira-kira Nah belajar Kita belajar menganalisa dulu Menganalisa Karena nanti di pekerjaan itu Akan di Sebelum kita merancang jaringan itu Akan dikasih dulu topologi nya Ini coba Gambarkan topologi nya seperti ini ya Atau misalnya udah jadi topologi nya Coba Lancang bagaimana jaringannya Jadi pertanyaannya Kira-kira kalau melihat topologi seperti ini Gambaran apa yang Bisa di Praktekan dari topologi ini Kalau untuk menjawab pertanyaan ini Kita pahami dari Atas dulu nih Dari sini ya Ini kan ada internet ya Ya Internet Dengan speed nya berapa nih 20 Megabyte 20 MB Ya 20 MBPS kan Nah dari internet ini Masuk kemana Ke modem Nah modem Oke Kalau modem pasti punya IP ya Rata-rata modem pasti Sudah punya IP ya Nah asumsinya disini IP nya 192.168.1.1 Ini untuk IP modem Nah ini sebagai patokan Kita membuat Internet gateway ini Patokannya dari IP modem ini Oh iya Kita ini Ini sekalian review materi yang kemarin sih Untuk Siap Nah dari modem turun ke Mana ini Mikrotik Mikrotik Oke Masuk ke ether berapa Yaitu ether Internet Internet 1 Ya ether1 ya Berarti kita harus ngasih IP address Di ethernet satunya Mengikuti segmen modem Seperti ini Ya ya Jadi kalau modemnya 11 Berarti IP nya 12 Kalau modemnya 100.1 Berarti 100.2 100.2 ya Nah ini untuk Ke internetnya Jadi outputnya Nanti mikrotik bisa terhubung Ke internet Tapi nanti ada Parameter-parameter lain Juga Selain ini ya Seperti Setting DNS Terus apa lagi Routing Terus Nat kan Dan sebagainya Oke kita langsung Langsung ke ether2 mikrotik Nah ether2 mikrotik Nanti ini masuk ke mana Switch ya Switch Nah masuk ke switch Atau bisa juga Langsung ke PC Gak masalah ya Nah tapi diasumsikan Nanti kita masuk dulu Ke switch disini Masuk ke switch Nah dari switch ini Baru disebarkan Ketiap Komputer Termasuk server Nah disini ada server nih Termasuk komputer server Jadi IP nya Kenapa ini IP nya 102 server Karena IP dari ether2 ini Adalah 100.1 Gitu ya Jadi harus beda Beda network Gitu kan Harus beda network Jadi kalau misalnya Ini satu-satu Pokoknya ether2 nya Harus beda aja Mau 100 Mau 2.1 Pokoknya selain dari Satu-satu Nah kaitannya dengan Materi bridge itu apa Tadi gitu kan Nah Jadi saya Akan jelaskan Secara umum aja dulu Tentang konsep bridge Di mikrotik Jadi bridge itu Nantinya menggabungkan Beberapa interface Yang ada di mikrotik Nah jadi yang digabungkan itu Nanti Ethernet berapa aja Yaitu ethernet 2 Ethernet 3 Sama ini Wireless LAN Bridge Ya tapi nanti ini Di bagian kedua Kalau WLAN nanti Di bagian kedua Yang penting kita Menggabungkan Dua interface aja ya Jadi interface berapa tadi Ether 2 dan Ether 2 dan ether 3 Kan ya Nah jadi nanti Konsepnya seperti itu Jadi menggabungkan Interface di mikrotik Ether 2 dan ether 3 Digabung Ibarat cuma di group Betul ya Di group Nah kemudian nanti Akan memunculkan Di mikrotiknya Nama bridge Atau virtual ethernet Atau disebutnya Bridging gitu ya Nah jadi Bridging itu Mewakili ether 2 dan Ether 3 Jadi nanti kita Gabung ini Dua ini Nah baru Yang dikasih IP itu Nantinya bukan Ether 2 lagi Di mikrotiknya ya Tapi nanti Interface Bridge nya Yang dikasih IP itu Oke Sampai sini Sudah jadi tuh Bridge nya Misalnya sudah jadi Bridge nya Baru kita setting Apa DHCP server Seperti biasa Sampai akhirnya Turun ke Klien Nah nanti Kliennya mendapat IP ini Dari 110 Sampai 125 Nah pertanyaannya Kenapa Dimulainya dari 110 Tidak dari 102 Tidak dari 102 Atau 103 Nah itu pertanyaannya Kenapa Kliennya dimulainya Dari 110 Tidak mulai dari 2 Karena IP 2 ini Dipakai oleh Server Static Jadi server itu kan Harusnya Harus static IP nya Jadi dipakainya oleh server Sama satu lagi Ada 2 server disini Ada server data Kemudian satu lagi Ada server Web Atau disebutnya Web server Jadi nanti ada 2 Server Jadi dari topologi ini Outputnya tadi Poinnya adalah Mikrotik bisa terhubung Ke internet Kemudian yang kedua Jaringan LAN nya Dilakukan Bridge Digabungkan Interface nya Nah yang ketiganya Nanti kita Alokasikan IP Untuk Server Jadi nanti Jaringan yang Terkoneksi Ke Switch ini Akan bisa mengakses Server juga Karena satu Network Itu di Segment Kita pelan-pelan Konfigurasinya Jadi itu Dari sisi Topologinya Supaya Lebih praktis Kita langsung Demokan Bagaimana cara Setting Bridge Di Mikrotik Saya masuk ke Router Nah ini Routernya saya Untuk langkah Awalnya Supaya Pemahamannya Dari awal lagi Ini langkah Pertamanya Seperti biasa Saya reset Reset dulu Nah ini Saya reset Ke Settingan Kosong Jadi tidak ada Settingan Jadi No default Configuration Kita sudah Reset Oke Setelah Reset Kemudian Langkah selanjutnya Adalah Kita Konfigurasi Internet Gateway Nah Jadi Step by step Di sini Langkah Konfigurasi Yang pertamanya Membuat Bridging Tapi bisa dibalik Nanti Poin Poin 1 Sama Poin 2 Bisa dibalik Yang pertama Biasanya saya Buat Bridging Dulu Boleh Nanti yang pertama Kita bikin Dulu Oke Kita Masuk dulu Nah ini Routernya sudah Di reset Langsung Loginnya Kalau routernya Sudah 0 0 Loginnya Menggunakan Apa Mag Adres Pake Mag Adres Loginnya Usernya Admin Pasurnya Kosong Oke Seperti Ini Nah Langkah Pertamanya Sebelum Membuat Bridge Seperti Biasa Interface Kita Kasih Nama Dulu Jadi Ini Ether 1 Kemana Ke Internet Atau One Yang Ether 2 Nya Adalah Ke Lan Nah Khusus yang Ether 3 Nantinya Dipakai Untuk Apa Di sini Ether 3 Kita Lihat Topologinya Lagi Nah Ini Ether 3 Ini Adalah Untuk Web Server Web Server Ya Ether 3 Itu Nanti Nyalok Langsung Ke Portnya Untuk Web Server Jadi Kita Kasih Nama Di Sini Ter Tiga Itu Buat Web Server Ya Seperti Itu Ya Nah Jadi Nanti Yang akan Dibridge Itu Apa Yang akan Dibridge Itu Ini Lan Ini Sama Ini Dua Interface Bagaimana Cara Melakukan Bridge Masuk Ke Menu Bridge Nah Disini Ada Bridge Masuk Ke Menu Bridge Kemudian Dari Menu Bridge Ini Kita Pilih Adalah Tambah Bikin Baru Bridge Nanti Namanya Misalnya Bridge Apa Ini Bebas Tapi Disini Saya Kasih Namanya Bridge LAN Artinya Memberi Nama Bridge Untuk Interface Yang Mengarah Ke Jaringan LAN Kayak Saja Gitu Kemudian Masukkan Port Yang Mau Di Bridge Masukkan Tambahkan Lagi Apa Port Nya Port 2 Masukin Ke Bridge LAN 1 Dan Yang Kedua Adalah Ether Berapa Ether 3 Itu Kita Harus Masukkan Bridge Ketika Kita Membuat Bridge Ini Bridge LAN Ini Kan Running Bisa Kita Lihat Dimana Di Menu Interface Jadi Disini Ada Bridge Jadi Ini Sifatnya Bukan Secara Fisik Tapi Virtual Jadi Bridge Ini Bersifatnya Virtual Bukan Fisik Kalau yang Ether Ini Fisik Semua 1 Ether 2 Oke Statusnya Sudah Terlihat Disini Bukan R Lagi Tapi Nanti Ada Di Belakangnya Ada Kata S S Situ Artinya Slap Jadi Dibridgingkan Terdua Dan Tertiganya Sampai Sini Paham Step By Step Jadi Langkah Pertama Kita Bikin Yang Namanya Bridge Disini Dibuat Bridging Seperti Itu Oke Masuk Ke Tahapan Kedua Konfigurasi Dasar Seperti Biasa Konfigurasi Dasar Internet Saya Ulang-ulang Lagi Biar Lebih Paham Langkah Pertama Adalah Kasih Nama Routernya Sistem Identity Namanya Misalnya Routernya Apa Router Kantor R itu Artinya Router Kemudian Beri IP Address Tambahkan IP Address Tambahkan 192 168 1 Titik Berapa Disini Bebas Yang penting Mengarah Ke Modem Misalnya Saya Titik 10 Seles 24 Interface Adalah Ether 1 Play Oke Kemudian Tambahkan Lagi Ini Untuk Kejaringan LAN 192 168 Misalnya 10 Titik 1 Seles 24 Nah Interface Nya Kemana Kira-kira Sekarang Ke Bridge Lan Betul Jadi Sekarang Ke Bridge Lan Karena Kita Sudah Digabung Ya Karena Sudah Digabung Port 2 Dan Port 3 Gitu Kan Play Oke Ya Kalau mau Kasih komen Boleh Ini internet Yang ini adalah Bridge Lan Selan Selan Selanjutnya Kita Lakukan Yang Namanya Buat THCPServer Jadi Supaya Kliennya Bisa Connect Ke Internet Tapi Sebelum Membuat THCPServer Kita Setting Dn 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 Tambahkan Seperti biasa Sainnya Sorsnate Out Interface Pilih Ke Internet Nya Tersatu Action Kita Pilih Mas Kira Jangan Lupa Langkah Ini Supaya Klien Bisa Internet Kemudian Yang Keduanya Kita Ini Apa Dns Setting Dns IP Dns 8 8 8 8 8 8 8 Point 4 4 Ini Di Coba dulu Dari Routernya Ada Ping Google Com Nah Kalau ada Musuh Pesan Seperti Ini Berarti Kita Belum Terhubung Ke Internet Belum Jadi Mikrotiknya Belum Terhubung Ke Internet Kenapa Ada Satu Lagi Yang Belum Kita Setting Yaitu Membuat Apa Yang Kurangnya IP Address Sudah Ini IP Address Sudah Terus Dns Sudah 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 Satu Lagi Apa Satu Lagi Masih Ingat Kenapa Mikrotiknya Tidak Terhubung Ke Internet di jaringan ya pengaturan jaringan pengaturan jaringan dimana di routing ya itu ya Nah di sini di routingnya ya jadi jaringan disini masih routingnya routingnya belum diarahkan ke IP modem satu imnya ya jadi kita bikin routingnya ke mana sini ke modem kan 192.168.1.1.1.2 Nah langsung resable resable Ethernet kita tes lagi nah baru kalau sudah seperti ini sudah bisa terhubung setelah ini baru kita bisa bikin DHCP server caranya masuk ke IP DHCP server kemudian pilih DHCP setup kemudian kita pilih apa di sini kita pilih bridge line next ini networknya ini next nah ini rank IP addressnya nah perhatikan topologi lagi bahwa rank IP addressnya berapa di sini harus hati-hati patokan konfigurasinya lihat topologi nah ini rank IP addressnya harus dari 10 mulainya 10 sampai 2,5,4 jadi di sini kita edit mulainya jangan dari 2 karena 2 nanti dikasih IP static ini dari 10 sampai 2,5,4 next 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 sampai tahapan di sini mikrotik ya itu sudah connect ke internet dan klien pun sudah connect ke internet kemudian kita langkah selanjutnya lakukan ini apa untuk mengaktifkan DHCP di mikrotik ya ketika sintakin ya IP config ya slash renew jadi ini mengupdate interface ethernet card komputernya disini langsung sudah dapat IP-nya coba kita ping ke gateway-nya dulu 168.11 nah ini kita ping ke gateway-nya modem bisa sekarang kita ping ke internet ping google.com oke aman ya jadi internetnya sekarang ada ini sudah terkesi ke internet melalui IP 10 berapa 10.254 jadi IP-nya ini IP config nah itu tahap pertama bagaimana kita membuat yang namanya bridging ya sekaligus mikrotik sudah terhubung ke internet seperti itu nah langkah berikutnya karena disini ada kaitannya dengan materi bandwidth management ya berarti kita harus yang namanya melakukan setting bandwidth-nya itu sendiri ya jadi kemarin kita sudah bahas tentang simple queue ada di menu queue ya ada di menu queue disini nah nanti kita akan bahasnya untuk sekarang adalah Q3 gitu ya nah tapi sebelum masuk ke simple queue dan Q3 saya lebih perjelas lagi tentang konsep bridge tadi nah sekarang baru balik saya ke konsepnya jadi biar mas Nugrah paham dulu nih oh ternyata implementasi prakteknya seperti itu gitu ya jadi yang dimasuk dengan bridge itu adalah menggabungkan interface ya disini interface nah menggabungkan dua interface menjadi satu nama nah namanya adalah bridge nah sekarang kita pahami dulu ininya apa konsepnya sedikit nah disini konsepnya nah jadi kalau bridge secara umum ini pengertian atau konsepnya seperti ini ya bridge itu jadi artinya bridge itu dapat berfungsi menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis ya dalam artinya sejenis ini satu subnet ya satu subnet network sehingga dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge jadi nanti yang tadinya satu port kita bridge jadi beberapa port jadi jaringannya lebih besar jadi secara konsepnya saya gak panjang lebar untuk membahas bridge-nya kita lihat langsung ke bridge di mikrotik nah tadi kalau untuk pengertian bridge di mikrotik artinya adalah tadi bridge itu adalah penggabungan dua atau lebih interface seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama sehingga bridge itu bisa dijalankan juga pada jaringan wireless jadi bukan hanya jaringan LAN jadi nanti kita akan setting jaringan wireless contohnya seperti ini setting jaringan wireless ini kan saya punya wireless di interface ini sekalian kita masuk juga ke materi wireless wireless ini kita akan lakukan bridge jadi caranya sama seperti tadi masuk ke bridge masuk ke port tambahin lagi tambah lagi interface-nya pilih adalah wireless jadi mikrotiknya pastikan ada wireless kalau di mikrotik yang ada di kantor itu gak akan bisa karena gak ada wireless-nya kita masukkan play jadi seperti itu jadi nanti WIP yang kita setting itu akan mendapatkan IP dari bridge yaitu IP-nya berapa 192.168.10 network-nya nanti di network 10 oke gambaran lumayan seperti ini topologi yang tadi kita lakukan itu jadi 3 interface ini antara 2, 3, 4 itu mempunyai 1 IP yang sama network-nya jadi nanti kalau ada koneksi dari kabel ngambil dari port 3 misalnya nanti dia akan dapatnya IP segini karena ini sudah dilakukan bridge penggabungan interface oke contoh membuat bridge tadi sudah dipraktekan jadi masuk ke menu bridge dan kasih nama bridge-nya kemudian masukkan port-nya untuk bridge nah ini sudah dokumentasinya sudah lengkap ya nanti modulnya saya share juga ya untuk modul yang ini ya siap oke nah sedih kasusnya karena kita menggunakan sedih kasus yang ini tapi kurang lebih sama ya jadi kembali lagi ke materi sedih kasus yang nah jadi kita sudah melakukan tahapan sampai mikrotik sudah dilakukan bridge oke itu sesi pertamanya tentang konsep bridge nah sebelum masuk ke bandwidth management kita lakukan diskusi dan tanya jawab dulu oke selamat menikmati selamat menikmati